Oke, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com Kali ini kita akan membahas tutorial Corel Draw Bagaimana cara membuat efek gelembung Seperti pada contoh yang sudah saya buat ini Nanti backgroundnya kita bisa rubah-rubah Dan warna gelembungnya juga bisa kita rubah sesuai dengan keinginan yang kita mau Oke, kita mulai saja Pertama, kita buat lingkaran dengan menggunakan ellipse tool Tekan Ctrl Biar lingkarannya benar-benar bulat Nah, selanjutnya kita kasih warna hitam Saya ambil contoh hitam dulu Nanti kita bisa rubah dengan warna lain Berikutnya kita pilih tool transparent tool Kita pilih transparent tool Optionnya kita pilih yang fountain Terus berikutnya Dari linear kita rubah menjadi elliptical Nah, kalau kita perhatikan di sini Yang transparent adalah di pinggirnya saja Sedangkan yang saya mau transparent itu di tengahnya sini Berarti kita rubah Caranya bagaimana? Nah, kita pilih kotak putih ini Kita geser menjadi 100% Nah, yang ini yang hitam Kotak hitam yang di bagian luar Kita kecilkan Nah, seperti ini Nah, ini tinggal kita geser Kalau misalkan kita maunya Transparannya agak melebar Kita geser saja Ini itu harus begini Oke Seperti ini Nah Biar transparannya itu lebih banyak Yang saya mau adalah di pinggir sini saja Yang terlihat Sedangkan di tengahnya ini Transparannya agak banyak Kita double klik di antara Di antara kotak putih dan kotak hitam Ini saya double klik di sini Double klik saja Dia akan muncul kotak baru Nah Kotak ini Kita pilih Terus kita Kasih warna hitam Nah, seperti ini Tinggal kita Mainkan keluar saja Nah, seperti ini Ini sudah mulai kelihatan Seperti gelembung ya Tinggal kita kasih efek lain Saya geser keluar Saya buat background di sini Misalkan saya kasih background hitam ya Teman-teman bisa Double klik saja di kotak Rectangular Rectangle Tool Double klik saja Akan muncul kotak Sebesar area kerja ini Dikasih warna hitam Nah, berikutnya Ini saya geser ke dalam sini Oke, saya geser ke dalam sini Saya pindah Oke, ini kenapa tidak terlihat Saya ubah Mungkin warna merah Ini kelihatan Nah, ini tidak terlihat Oh, ya Tadi Tadi hitam ya Tadi tidak kelihatan Karena background-nya hitam Oke Ini sudah mulai Kita Apa namanya Gelombungnya Atau warnanya Agak sedikit Hitam begini Jangan tahu hitam Kalau hitam begini Biar Apa namanya Tidak kelihatan Karena background-nya hitam Nah, saya pilih hitam Yang agak Nah, gini Nanti kita rubah-rubah warnanya Berikutnya Kita buat lingkaran Saya kasih Tar-tar-tar sini Saya kasih warna putih Saya gini Terus saya kecilkan sedikit saja lagi Nah, begini Nah Terus lingkaran ini Kita transparankan Kita transparankan Menggunakan transparan tool Kita geser Dari atas sini Ke bawah sini Oke Ini saya tarik sedikit Agak-agak Transparan sedikit Nah, begini Terus ini Masih ada garisnya Kita hapus garisnya Dari kanan pada tanda silang Pada kumpulan warna Paling atas Dari kanan Terus saya buat lagi Lingkaran lagi Agak lonjong Saya kasih warna putih Saya kasih warna putih Saya hapus lagi garisnya Saya putar sedikit Begini Start disini Start disini Nah Ini kita ganti warna lain Begini Ini saya Kecilkan lagi Nah, kita sudah mulai nampak Kita geser kesini Kita setel disini lagi Saya kecilkan begini Kita ubah-ubah Ini sudah bisa dirubah warnanya Misalkan jadi biru Jadi kuning Ini jadi hijau Misalkan Nah, ini sudah mulai kelihatan Nah, ini sudah mulai kelihatan Nah, gitu Tinggal dikasih Diubah-ubah warnanya Nah Begitu Ini misalkan warna lain Seperti itu Nah, kalau teman-teman mau Dirubah backgroundnya Tinggal di Rubah saja backgroundnya Misalkan Saya pilih backgroundnya Berarti biru Gitu ya Berarti Yang tadinya Biru ini Kita ganti putih Misalkan Nah, gitu ya Kita ganti kuning Misalkan Terus Sesuai dengan keinginan Yang Teman-teman Mau Nah, gimana Cukup mudah ya Cara Membuat Gelembung Jika tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Di like Dan Jika Anda ingin Berlangganan Tutorial saya Selanjutnya Jangan lupa Klik tombol Subscribe Atau berlangganan Dan tentunya Gratis Jumpa lagi Di tutorial saya Selanjutnya Susi selalu Untuk Anda